Bilih Syahputra beberapa waktu lalu sempat curhat, kena mental, musai dicap jadi artis lewat jalur instan gara-gara peran media meliap Olga Syahputra. Ia sempat mengumumkan rencana pensiun, dan pensiunnya itu beralih profesi, jadi berdagang sebelah. Aku berniatan akan beralih profesi sebagai pendatang sebelah, gak apa-apa ya netizen, aku jadi penjual sebelah, ujar Bilih Syahputra di akun instagramnya. Bilih Syahputra tak malu berjualan sebelah, selagi penghasilannya didapat dengan cara yang halal, Bilih Syahputra melakukan apa saja, kan yang penting halal, kata Bilih Syahputra. Kini Bilih Syahputra mewujudkan ucapan itu, seorang artis membuka warung sebelah miliknya sendiri di kawasan Pondok Kelapa. Ya ini bukan sebelah kelas manan aja, ungkap Bilih Syahputra. Sebenarnya, Bilih Syahputra sudah lama berpikir membuka warung sebelah sendiri. Bilih ternah inspirasi dari salah satu warung sebelah yang di dekat kediamannya setiap hari ramai pengunjung. Setiap kelari syuting itu gua makan sebelah di dekat rumah dan itu ramai juga, jelas Bilih Syahputra. Kritik pedas netizen lah yang kemudian memantapkan langkah Bilih Syahputra untuk mulai berjualan sebelah. Bilih tak mau ambil pusing lagi dengan cibiran netizen yang masih sering menyebutnya sebagai artis jalur instan. Daripada gua pusing bikin ini aja, akui Bilih Syahputra. Di sisi lain, Bilih Syahputra juga ingin mempersiapkan diri untuk mencari alternatif pemasukan saat nantinya benar-benar berhenti dari dunia keartisan. Sejauh ini Bilih melihat tren positif dari pemasukan bisnis sebelahnya. Kalau bisa gua sepil soal rezeki yang gua dapat selama beberapa, udah lumayan lah. Sebenernya ini usaha kecil tapi lumayan menggigit juga terang Bilih Syahputra. Oleh karenanya, pisar harapan Bilih Syahputra untuk ke depan segera mendapat pemasukan stabil dari bisnis agar tidak perlu sibuk syuting lagi. Ya Allah, insya Allah ya nanti tahun 2024, Bilih akan menjadi seorang pengusaha bukan jadi artis lagi, Bilih Syahputra. Besar pula, harapan Bilih Syahputra untuk kelak warung sebelahnya jadi tempat silaturahmi dengan para penggemar, selepas dirinya tidak tampil di televisi lagi. Mudah-mudahan, tempat ini nanti jadi ajang silaturahmi dengan fans juga, bungkas Bilih Syahputra. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga dinyalakan loncengnya, supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Bilih Syahputra menyebut tahun 2024 dengan berbagai tahap rejad. Pertama, Bilih yang sudah memulai bisnis kuliner di tahun 2023 akan mengembangkan usahanya agar bisa dijadikan pegangan hidup. Bilih akan berkembang terus di bidang usaha, akan berakar gitu mudah-mudahan, bungkas Bilih Syahputra. Bilih Syahputra memang sempat berkata dirinya sudah berusaha bekerja di industri hiburan tanah air. Akan lebih baik menurut Bilih kalau dirinya bisa mengembangkan bisnis lebih cepat agar wacana pensiun segera terwujud. Sudah cukup lah kalau dari dunia entertain, kata Bilih Syahputra. Selain bisnis, Bilih Syahputra juga punya target khusus perihal asmuran. Sadar, tak lagi mudah. Bilih mengaku mau segera naik laminar saat merasa sudah menemukan pasangan yang tepat. Kalau misalkan sudah ketemu jodoh ya, gak pakai lama-lama lagi lah, langsung tahun depan nikah, tutur Bilih Syahputra. Rencana Bilih Syahputra untuk naik laminar di cukup penuh sang ayah, Nur Rahman. Ia sudah tidak sabar menimang cucu dari Bilih. Pengenlah, akui Nur Rahman. Nur Rahman juga sempat berkelakar bahwa Bilih Syahputra sudah mengenalkan calon istrinya ke keluarga. Hanya saja candaan sang ayah langsung Bilih bantah. Gak ada, belum duan ajalah ya, kata Bilih Syahputra seraya terbawa. Tak kalah penting Bilih Syahputra turut membawa harapan tinggi untuk orang tuanya agar selalu diberi kesehatan di sepanjang 2024 nanti. Bilih berkeinginan disaksikan langsung oleh mereka saat ia menikah nanti. Kalau orang Bilih umurnya panjang, nanti orang tua bisa lihat Bilih nikah dan bisa lihat cucunya yang dari Bilih Syahputra, ucap Bilih Syahputra. Bilih Syahputra pun menutup ucapannya dengan harapan agar semua keinginan yang diucenangkan di 2024 mendapat restu dari Allah. Bagaimanapun Bilih sadar bahwa rencana manusia hanya dapat terlaksana saat Allah menghendaki. Mudah-mudahan diijabah sama Allah ya. Amin. Bungkas Bilih Syahputra. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Bilih Syahputra membawa sebuah kabar mengejutkan. Dirinya mengaku mantap pensiun dari karirnya sebagai seorang artis. Pengakuan tersebut dinyatakan Bilih Syahputra di Instagram. Setelah dirinya curhat karena kena mental karena dicap jadi artis jalur meninggal sang kakak Olga Syahputra. Kini, setelah mantap pensiun menjadi seorang artis, Bilih Syahputra membuka bisnis sebelah. Aku berniatan akan beralih profesi sebagai pedagang sebelah. Gak apa-apa ya netizen. Aku jadi penjual sebelah. Ujar Bilih Syahputra di akun Instagramnya. Bilih mengaku tidak malu berjualan sebelah asal penghasilannya didapat dengan cara yang halal. Dan yang penting halal, kata Bilih Syahputra. Salah satu sebelah milik Syahputra berada di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur dengan nama bojo nyeblak prasmanan. Ya, ini bukan sebelah prasmanan aja, tambahnya. Adik milia Olga ini mengaku sudah lama berpikir untuk membuka warung sebelah sendiri. Ia terinspirasi dari salah satu warung sebelah yang setiap hari ramai dekat rumahnya. Setiap keluar syuting itu gua makan sebelah di dekat rumah dan itu ramai juga. Ujarnya. Di sisi lain, Bilih Syahputra mengaku masih mempersiapkan diri untuk mencari alternatif pemasukan lain setelah pensiun menjadi seorang artis. Kalau bisa gua sepilih soal rezeki yang gua dapet selama beberapa udah lumayan lah. Sebenarnya ini usaha kecil tapi lumayan menggigit juga penggasnya. Bilih juga berharap di tahun 2024 nanti, ia akan dikenal sebagai seorang pengusaha dan bukan menjadi artis lagi. Insya Allah ya. Nanti tahun 2024, Bilih akan menjadi seorang pengusaha, bukan jadi artis lagi. Kungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!